Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat lampion mini untuk kemerdekaan 17 Agustus Nah ini kita lipat seperti pada video, kemudian kita akan gunting Kita gunting tapi jangan sampai putus Nah ini kita guntingnya kurang lebih setengah atau satu sentimeter seperti pada video ini Jadi kita gunting nanti sampai pada ujungnya Nah ini kalau selesai kita gunting nanti kita buka jadinya seperti pada video Nah seperti ini, selanjutnya kita akan ambil kertas ukuran 18 x 10 cm Nah selanjutnya kita akan lem, kita lem pada bagian yang warna putih saja seperti pada video Kita gunting pada bagian pinggirnya saja Nah selanjutnya kita akan tempelkan yang merah tepat pada bagian pinggir Nah ini ada lebihannya sedikit Kita sisakan Nah seperti ini, pada yang bawahnya juga kita akan tempelkan seperti yang tadi Nah kalau sudah kering, nanti kita akan bisa tempelkan caranya kita lem Ini lemnya, lem kertas biasa Jadi kalau kalian tidak memiliki seperti pada video Bisa diganti dengan lem kertas yang kalian punya di rumah Nah setelah itu kita akan ambil ini kertas ukuran 2 x 10 cm Kalau kalian ingin lebih panjang bisa diganti lagi Nah ini kita akan lubangi pada bagian tengahnya Nah ini jadi lubang pada bagian tengah Selanjutnya kita akan tempelkan pada bagian atas lampion Nah seperti ini kita akan rekatkan menggunakan nap kertas juga Nah kita kasih lem kemudian kita rekatkan Nah kita tempel pada bagian atasnya untuk bagian kiri dan kanyangnya Nah ini kertas ukuran 10 x 10 cm Kita gunting memanjang Nah kita gunting memanjang Kita bisa serut untuk nanti mendapatkan hasil yang melengkung Nah seperti ini kita serut Selanjutnya kita akan gantung menggunakan benang Ini benang wall Kalau kalian tidak memilikinya bisa diganti dengan benang yang lain Yang penting merah ya Nah seperti ini kita akan gulung setelah itu Dengan cara kita kasih lem terlebih dahulu Kemudian kita ratakan pada bagian atasnya Nah seperti ini kemudian kita gulung Kita gulung sampai pada ujungnya Oh iya teman-teman yang belum tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk di tekan tombol subscribe Nah ini kalau kurang rapi kita bisa serut lagi Nah selanjutnya kita akan membuat hiasan pada bagian atas gantungannya tadi Ini kertas ukuran 2 x 2 cm Kita lem Nah kita lem kita tata Benangnya kita arahkan pada bagian tengahnya Nah seperti ini kemudian kita tumpuk dengan yang tidak kita kasih lem Nah ini sudah kita tempelkan semua Jadi yang merah 2 bisis dan yang putih 2 bisis Nah ini benangnya kita akan ukur terlebih dahulu Kira-kira bagusnya seberapa Nah kalau kita kira-kira sudah bagus Kita akan ikat Nah seperti ini kita ukur Kalau sudah pas nanti kita bisa ikatkan dengan lidi ataupun gulungan kertas Nah seperti ini Kita ikat Kita ikat yang kuat Biar nanti tidak mudah lepas Nah setelah itu kita akan masukkan benangnya Ujungnya tadi ke dalam lubang Nah seperti ini Ini sudah jadi Semoga bermanfaat Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax